Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman teman semuanya Ketemu lagi dengan kami channel youtube kebun zuhudan Di depan saya adalah tabu lampot favorit saya teman teman Tanaman buah dalam pot favorit saya Black sapo temat giant Tingginya sudah melebihi saya teman teman Tingginya sudah melebihi saya dan rimbun Cuma memang di selingnya dengan entres terlalu jauh ya Satu Dua jadi ada dua jengkal Ini seling ya teman teman ya Atau batang bawah yang dari biji kemudian entres ini dari sini Jadi sambungannya disini teman teman Dan ini bawaan dari entres Ini bawaan dari entres jadi ini masih aman Ini kenapa kemudian kita gantungin batu teman teman Ini proses pembentukan ranting ya Jadi biar semua sisi sudut arah mata angin itu terpenuhi Maksudnya barat timur selatan utara atau kanan kiri itu ada ranting gitu Jadi terlihat lebih indah dilihat Seperti itu teman teman Nah kemudian Berikutnya Jadi tadi sambung susu ya Sambung susu Nah kemudian terlihat teman teman Masya Allah calon bunganya Atau bunganya ini terlihat teman teman ya Banyak banget itu Satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan Lapan hanya dalam satu ranting Kemudian Dua Kelihatan orasi Oh iya kelihatan Satu Kemudian dua Jadi dia akan muncul dari tunas-tunas baru teman Atau ranting-ranting baru Dua Nah ini satu Kemudian Masya Allah Dua Alhamdulillah Alhamdulillah diiringi gemrisik batuk teman teman Dua Satu dua tiga empat lima enam Enam Kemudian dua Satu Tiga Dua Disini ada lagi Nah Kalau saya jumlah tadi sekitar tiga puluhan Masa Allah Haji pengawuran teman teman Tapi Apa ya Tanaman Black Sapote ini memang Di dataran tinggi dengan curah hujan tinggi Di dataran rendah dengan curah hujan sedang Tentunya perawatan dan media tanam akan berbeda teman teman Tapi Saya coba rumuskan Apa saya coba abstrakkan ya Saya coba intisarinya adalah Saya coba rangkum ya Jadi Black Sapote terutama dalam kondisi berbunga seperti ini Ini tidak boleh kekurangan air teman teman Jadi air memang harus Full tank ya Pagi sore pagi sore dan sebagainya Ini sebenarnya Apa ya Tanaman ini apa ya Bundle teman teman Jadi Meskipun buahnya itu dipanen Dari bunga ke panen itu satu tahun Tapi ketika nanti Misalkan Buahnya remaja Nanti ada bunga Atau buah kecil Buahnya dewasa Nanti ada buah yang udah Sedang Remaja Kecil Berbunga Jadi setahun itu Kalau udah normal Itu bisa panen Empat kali teman teman Jadi per tiga bulan teman teman Nanti bisa panen Dan dipot terbukti ya Bisa menghasilkan Apa namanya ya Efek yang luar biasa Dengan berbunga Seperti ini teman teman Nah kemudian Memang ini Saya coba sharing juga Ke teman teman ya Awalnya kan teman teman Kadang-kadang Pak kok suka rontok Biasanya memang Di awal-awal itu Suka rontok teman teman Nah penyebabnya adalah Karena perakaran Sebenarnya akar dari Black sapote itu Banyak teman teman ya Banyak Nah cuma memang Dia kan menyedot Nutrisinya luar biasa Ini termasuk turunan Kesemek ya Atau sawo Tapi lebih cocok Kesemek sih ya Jadi dia butuh Akar yang Banyak Batang yang Kuat Kemudian Kebutuhan nutrisi Terutama air dan pupuk Yang banyak Nah kalau itu Sudah tercukupi Nanti potensi Untuk rontok itu Kecil Rontok itu Biasanya terjadi Di awal-awal Bunga pertama Bunga kedua Tapi setelahnya aman lah Ada pun Biasanya bunga 1-2 Kalau asalkan Dia bagus Itu Potensi untuk rontok itu Bisa Ditekan teman teman Seperti itu Jadi Biasanya Ada 1 2 3 lah Yang nyantol Ibaratnya Seperti itu teman teman Nah Seperti itu Oke Demikian Mengenai Tabu Lampot Black Sapot Temat Giant Kondisi berbunga Tadi kita hitung Hampir tiap ranting Ada semua Semoga bermanfaat Salam Menanam Terima kasih Selamat menikmati